Halo adik-adik, kita akan belajar tentang elektrokimia, diketahui elektrolisis dua buah sel masing-masing berisi larutan ZnSO4 dan NiNO32 kali di elektrolisis secara bersama-sama jika pada sel pertama terbentuk endapan logam Ni sebesar 1,2 gram dan endapan logam Zn pada sel yang kedua itu ditanyakan berapa jika Anda diketahui AR Ni adalah 59 gram per mol untuk AR Zn adalah 65 gram per mol mari kita jawab kita akan masuk pada langkah yang pertama untuk menuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi untuk sel yang pertama yaitu ZnSO4 ini dapat terurai menjadi Zn2 plus plus SO4 2 min kemudian reaksi yang terjadi pada katoda itu adalah Zn2 plus plus 2 elektron menjadi Zn sedangkan reaksi pada anoda karena SO4 2 min maka yang bereaksi adalah air yaitu 2H2O menjadi O2 plus 4H plus plus 4 elektron nah disini untuk N dari Zn ini adalah 2 atau elektron yang terlibat pada reaksi yang di katoda selanjutnya selanjutnya untuk reaksi pada NiNO3 2 kali adalah NiNO3 daurai menjadi Ni2 plus plus 2 NiO3 min dimana reaksi yang terjadi pada katoda itu adalah Ni2 plus plus 2 elektron menjadi Ni disini ada 2 elektron yang terlibat kemudian untuk reaksi pada anoda karena ini NO3 min yang bereaksi adalah air yaitu reaksinya 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang kedua kita akan menghitung masa Zn rumusnya adalah AR1 dikali N2 per AR2 dikali N1 sama dengan masa 1 per masa 2 kemudian kemudian AR1 ini adalah AR dari Ni yaitu 59 dikali 2 per AR2 nya adalah 65 dikali N1 nya adalah 2 masa 1 nya 1,2 gram yaitu masa dari Ni dibagi dengan masa dari Zn kemudian didapatkan 59 ini dapat kita cari ya atas dan bawah sehingga 59 dikali dengan M2 sama dengan 65 dikali dengan 1,2 gram M2 nya adalah 78 dibagi dengan 59 sehingga masa 2 nya adalah 1,32 gram ini masa dari Zn dari perhitungan yang ada maka dapat kita simpulkan bahwa masa endapan Zn adalah 1,32 gram pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B oke demikian adik adik untuk uang kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati